Balonokres 1, 2, 3 lagi disini Dan ya, hari ini kita bakal bahas deck yang aku namai Gado-gado masa depan, yaitu kalian udah banyak tanyakan Namanya kenapa kok bisa gitu Itu karena deck ini memainkan banyak Pokemon yang berbeda dalam satu deck ya Ada Iron Leaves, ada Iron Bundle, ada Iron Hands Ada Iron Crown, ada Iron Boulder Dan ada Miradon yang ini Nah, kenapa masa depannya dari mana ya jelas Ini semuanya Pokemon Future gitu Makanya aku kasih nama Gado-gado masa depan decknya Oke, kita bakal bahas tentang deck ini Terus habis itu aku bakal bahas juga pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin kamu tanyakan terkait deck ini Karena deck ini agak kompleks ya, jujur aja Maklum kita main banyak Pokemon disini Lalu seperti yang biasa terakhir Aku kasih referensi gameplay Oke, kita langsung saja ke videonya Oke, pertanyaan yang pertama yaitu Apakah deck ini F2P Nah, seperti biasa dilihat dari tiga sisi Budget, keperformat, dan keuniversalan Atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain Nah, kalau dari segi budget sih Mungkin terlihat mahal ya Karena kamu banyak banget butuh Pokemon EX disini Banyak banget ya Karena ada Iron Boulder juga Tapi karena Iron Cross itu dikasih gratis Di battle pass-nya yang kali ini ya Edisi Temporal Force Begitu juga dengan Iron Hands Jadi mungkin kamu cuma perlu nombok Buat Iron Leafs-nya sama Iron Bouldernya mungkin Jadi nggak terlalu mahal di tengah-tengah budgetnya Sama Pijot mungkin Kamu mungkin nggak punya Pijot Karena ini jarang dipunyai ya Dan kalau dari performa itu bagus Walaupun ini terlihat seperti deck Seneng-seneng gitu Kayak kamu asal campur main Pokemon Future di satu deck Nggak Ini aku bukan deck yang kubuat sendiri Ini kerangka dasarnya itu ada dari deck regional Dan semua deck yang bisa masuk regional itu pasti deck bagus gitu Aku main di rank Mewtwo Ultralight itu Dapet 6-7 kali menang Lupa aku sekitar 6-7 menang dari 10 kali main gitu Dan kalau ke universal kan udah nggak usah ditanyain ya Karena deck ini sudah self-explanatory gitu Dia tuh mencerminkan betapa universalnya Pokemon Future Ya buktinya ini kita mainin banyak Pokemon Future dalam satu deck Artinya kan ya Poken-poken yang bisa dimainin di deck manapun Atau banyak deck gitu Makanya deck ini lumayan cocok untuk memain F2P ya Pertanyaan selanjutnya yaitu Apakah deck ini untuk pemula Langsung aku jawab aja Tapi nanti aku jelasin dengan cara mainnya ya Langsung aku jawab aja Di tengah-tengah gitu Nggak gampang, nggak sulit untuk main deck ini Tapi konsep mainnya tuh sebenarnya simple Kamu cuma perlu pakai Miradon di turn pertamamu gitu Jadi selalu pakai Miradon untuk mengawali game Pakai Peak Acceleration 40 damage Dan kamu langsung bisa naruh 2 basic energy Dari deck kamu cari langsung 2 basic energy Langsung tampelin ke Pokemon Future Yang sesuka kamu Artinya ya dia bisa nge-boosting dirinya sendiri Tapi di banyak sekali keadaan atau mayoritas keadaan gitu Kamu bakal nge-boosting Pokemon-poken future lainnya Dan yang paling kamu sering nge-boosting adalah si Aaron Densini Karena kamu pakai Amuferimatch-nya 120 Jadi 4 energy 120 Jadi masuk akal dong butuh boostingan energi gitu Dan kalau kamu attack pakai Amuferimatch Dan Pokemon musuh itu knockout Jadi mati gitu habis kena serangan ini Kamu bisa ngambil 1 press card lagi Jadi sangat bagus ya Terima untuk ulangan Pokemon-Pokemon kecil itu sangat bagus Nah Untuk nge-boosting damage Nah ini ke Iron Crown ini Kita pakai Cobalt Command 1 Iron Crown di arena Nambah damage di Pokemon future Itu 20 Jadi kalau kamu stack 3 Iron Crown di arena Jadi 60 gitu Dan ya Pertanyaan sepertinya Kenapa kamu nggak nge-boosting Iron Lifts Itu nggak perlu Karena dia sendiri sudah punya Rapid Vernier ability Ketika kamu mainkan Pokemon ini dari hand ke bench Ingat ya Dari hand ke bench Bukan dari deck ke bench Artinya nggak bisa pakai Nesbol Kalau kamu pakai Nesbol Nggak active ability-nya ini Kamu tempel gitu Otomatis dia langsung bisa Aktifin ability-nya Dia maju dari bench Langsung ke aktif Dan kamu bisa langsung nyomot energi Dari Pokemon-Pokemon lain di arenamu Ke badannya dia sendiri Jadi ya Paling cocok sih ini buat Contra cari Zed Samarowaring Moon Jadi kalau misalnya musuhmu itu cari Zed Samarowaring Moon Yaudah kamu tempelin dulu Mirai Don Mirai Don ini Ngasih energinya Nggak apa-apa ke yang lain dulu Tapi ya Banyain energi Daunnya ya Supaya bisa dipakai iron tips gitu Jadi nggak perlu ditempelin manual lagi Untuk iron boulder Ya ini walaupun minor ya Sedikit Paling sedikit fungsinya Repulsor X Yang ini lumayan berguna Terutama ketika Lampokan-lampokan kecil gitu Atau kamu lagi ada di mode bertahan Serangannya cuma 60 Lalu Ketika kamu pakai serangan ini Di musuhmu next turn itu Kan baliknya rangkamu gitu Serangan yang diterima iron boulder ini Bakal nggak hasilin 8 damage counter ke badannya Paken musuh gitu Jadi kayak Total damage nya bisa 140 140 ya berarti 60 tambah 80 Sekitar segitu Tapi Di banyak keadaan Kau paling Kecil untuk pakai Kartu iron boulder ini Paling sedikit lah Kegunaannya di deck ini Dan ya Gitu-gitu aja Untuk yang Iron bandel ini Aku punya segmen khusus ya Bakal aku jelasin di segmen selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Apakah iron klan digunakan sebagai penyerang juga Dan juga Apa hal penting terkait dengan kartu iron klan ini Bakal aku jelasin juga di segmen ini Nah Langsung aja bakal aku jawab Iya Kita bisa gunakan iron klan itu sebagai penyerang Pakai twin shuttle 50 damage ke 2 pokemon Jadi boleh gimana aja Asal 2 pokemon Masing-masing 50 damage Dan attacknya ini Gak bisa di Effect sama Weakness or resistance Or by any effect Jadi artinya Kayak serangan shred lah Jadi misalnya musuhmu itu Pakai mana feed di benchnya Melindungi benchnya Dari serangan Itu tetap tembus Damage 50 ini Twin shuttle Twin shuttle yang 50 damage ini Jadi gitu Dan hal pentingnya apa Nah ini aku kasih gambaran aja Supaya aku Bisa ngasih Penjelasan lebih Gampang lah Buat kalian gitu Yang pertama iron klan itu Gak bisa ngeboosting damage Sesama jenisnya Dengan ability nya Jadi misalnya Kamu punya 3 iron klan seperti Digambar Itu gak tiba-tiba Ketika kamu pake twin shuttle Damage nya jadi 50 plus 60 Gak tetap 50 Karena sesama iron klan Gak bisa ngeboosting damage ya Yang pake ability nya Itu nambah damage Pokemon future Lalu Yang kedua Mungkin Kamu Ada di situasi kayak gini ya Contohnya aku kasih Contoh ada Charmander di aktif Sama Charmander di bench Atau pokemon apapun Yang hp nya segitulah ya Dan Karena twin shuttle Atk nya cuma 50 Dan mungkin Kamu bakal mikir Wah aku punya future Booster capsule ya Jadi attack nya bisa Nambah 20 kan Jadi aku bisa langsung K.O. 2 pokemon Dalam sekali Sang gitu Itu gak bisa Karena ketika kamu Nambahkan future Booster energy capsule Dan kamu lakukan attack Itu yang mati Cuman Charmander di aktif Sementara yang di bench Enggak Kenapa Karena future Booster energy capsule Itu nambah Demi nya Cuman yang Untuk serangan Yang kena pokemon Di aktif spot Bukan yang di bench Jadi Kamu cuma bisa K.O. yang di aktif Charmander di aktif Sementara Charmander di bench Yang gak mati Dan itu bisa Berubah-berubah Sesuai pokemon Musuh yang kamu lawan Itu yang perlu Kamu ingat ya Dari serangan Ironcrown Tanyaan selanjutnya Tool-tool Di deck ini Ditampelannya Ke pokemon Yang mana aja Bisa gitu Karena Ya kamu bisa Lihat disini Tool ini Ada banyak Jadi Gini Forrestation EXP Share Capsule Heavy button Dan TM Devolution Nah Untuk Future capsule Ini Kemana aja Bisa asalkan Pokemon Future Dan Kalau kamu butuh Damage Lebih 20 Tempel Capsule Lalu Kalau kamu butuh Retek Cost Pokemon Future Menjadi 0 Buat Maju-mundurin Kartu Bisa pakai Tempel Ini Langsung Lalu EXP Share Ini Cocoknya Ke Ironcrown Aku paling Suka Buat Ironcrown Buat Bantu Energy Buat Attack Ya Twin Shot Ini Karena Untuk Iron Lift Ini Dia Sudah Bisa Menculik Energi Dari Temen Temen Sendiri Lalu Iron Hans Ini Serangannya Itu Walaupun Besar Dia Dapat Dibahan Peak Acceleration Bisa Dibahan 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 Ironcrown Jadi Gak Masalah Ironcrown Dipakainya Buat Early Game Doang Jadi Gak Bero Busing Energi Dan Dia Cuman Butuh Satu Energi Iron Boulder Juga Bisa Tapi Seperti Yang Bilang Iron Boulder Peran Yang Paling Minor Jadi Paling Masuk Akal Buat Ironcrown Selesai Buat Nge-saving Energi Buat Dirinya Sendiri Nah Forest Son Ditempelnya Ke PG PG Jelas Pijot Dengan Forest Lestone Bisa Nyari Satu Kartu Apapun Yang Kamu Butuh Untuk Kelancaran Bermain Lalu Setelah Itu Kamu Langsung Pakai Vanishing Wind Pijot Supaya Dia Langsung Pergi Dari Arena Balik Lagi Ke Bench Jadi Gunanya Pijot Cuman Itu Aja Buat Pake Forest Lestone Lalu Yang Dua Terakhir Heavy Button Ini Jelas Buat Iron Hands Karena Heavy Button Cocok Buat Pokemon Yang Rated Cost 4 Kan Cuman Iron Hands Tidak Gini Itu Efeknya Bagus Sekali Heavy Button Kalau Kamu Tahu Dia Bisa Transfer Langsung Energy 3 Energy Dari Pokemon Yang Ketempel Heavy Button Ke Pokemon Di Base Sesukamu Ketika Pokemon Di Aktif Yang Ketempel Heavy Button Itu K.O Jadi Bagus Bagus Buat Nge Saving Energy Lalu Terakhir TM Devolution Ini Aku Punya Gambaran Khusus Kapan Pakai Technical Machine Devolution Nah Anggap Aja Pemukan Musuh Ada 7 Damage Counter 70 Damage Dan Itu Kamu Bisa Lansung Tempel Devolution Ke Pokemon Active Terus Pakai Serangannya Cuma Satu Energy Pakai Devolution Serangannya Musuh Langsung Turun Stage Evolusi Langsung Turun Cari Z Langsung Jadi Charmander Kenapa Nggak Jadi Camel Karena Aku Asumsikan Dia Pake Rare Candy Dia Skip Satu Terran Evolusi Dan Bibarel Langsung Turun Jadi Biduf Ini Efeknya Ke Semua Musuh Di Pokemon Arena Lawan Semua Pokemon Lawan Di Arena Yang Musuh Langsung Turun Stage Evolusinya Satu Dan Ketika Dia Turun Otomatis HPnya Jadi 70 Dan Dia Langsung Otomatis KO Karena Dia Udah Kedemes 70 Atau 7 Damage Counter Jadi TM Devil Cocok Dipakai Untuk Situasi Yang Seperti Itu Pertanyaan Selainya Apa Fungsi Dari Aaron Bundle Nah Ini Mungkin Kamu Gak Tau Ya Aaron Bundle Ini Fungsinya Apa Kita Pakai Ability Bukan Attack Jika Pokemon Ini Ada Di Bench Kamu Boleh Pakai Ability Seperti Untuk Nuker Pokemon Aktif Lawan Sama Pokemon Bench Tapi Musuh Yang Milih Pokemon Di Bench Dan Kenapa Kartu Ini Sangat Berguna Ini Kita Ada Di Skenario Kamu Sisa 2 Price Untuk Menang Dan Musuh Cuman Punya Satu Charizard Sama Satu Bibarel Nah Di Situasi Ini Penyerang Aktif Mudel Iron Heads Yang Sudah Keisi Penuh Sama Energi Dan Kamu Tinggal Pencet Aja Ability Iron Bundle Nah Otomatis Dia Gak Mau Nuker Sama Bibarel Karena Gak Punya Pokemon Lain Ataupun Misalnya Di Scanner Lain Dia Punya Pokemon Lain Tapi Yang HP Nya Kecil Kecil Juga Otomatis Gak Mau Ketukar Sambil Barrel Dan Kamu Langsung Serang Sama Amivari Mati Kamu Langsung Bisa Dapat 2 Price Dan Kamu Langsung Menang Jadi Di Banyak Situasi Iron Bundle Itu Akan Sangat Menggunak Sangat Berguna Dan Sinergi Paling Iron Terutama Untuk Early Game Nah Kayak Gini Merah Dron Langsung Di Aktif Pasti Lalu Siapin 2 Iron Crown Di Bench Lalu Satu Iron Hens Sisanya Sudah Free Serserah Kamu Kenapa Merah Dron Serserah Di Aktif Buat Boasting Energi Dari Atk Nya Kamu Bakal Untuk Kamu Bakal Paling Suka Mele Giran Kedua Jangan Maju Pertama Kedua Baja Karena Kamu Langsung Bisa Nyerang Di Term Pertamamu Dan Boasting Energi Buat Iron Hens Gitu Nah Untuk Free Slop Nya Tuk Pake Karena Misalnya Kamu Butuh Tambahan Damage Tinggal Tempel Satu Iron Crouch Lagi Kalau Butuh Iron Lips Ya Tinggal Tempel Misalnya Tempel Iron Lalu Ya Otomatis Pake Ability Buat Maju Aktif Langsung Terus Ngambil Energi Buat Nyerang Gitu Butuh Iron Boulder Tempel Iron Boulder Butuh Iron Bundle Buat Nuker Pokemon Musuh Ya Tinggal Tempel Iron Boulder Di Free Slot Itu Butuh Pigeot Untuk Pake Forest Shield Stone Ya Tinggal Tempel Pigeot Tempel Forest Shield Pigeot Pake Ability Dari Forest Shield Setelah Itu Selesai Balik Pigeot Balik Kedek Dengan Vanishing Wind Dan Ya Udah Diulang Oke Kita Langsung Main Deck Ini Di Rack Kita Langsung Mulai Gmb Nya Dan Kartu Disini Nggak Bagus Nggak Selek Ada Technor Rider Kunci Dari Semuanya Kita Langsung Sama Jenis Tapi Mungkin Kita Nggak Tahu Yang Lawan Deck Apa Dan Ini Mungkin Bagus Iron Boulder Ini Cocok Buat Counter Iron Hens Karena Dia Lemah Sama Fighting Kita Pake Repel Sora H Masalah Udah Selesai Itu Buat Iron Hens Jadi Mungkin Iron Boulder Bakal Lihat Gunanya Di Game Ini Tapi Di Kebanyakan Situasi Nggak Ini Pokemon Nggak Terlalu Penting Kita Maju Kedua Artinya Kita Nyerang Apalagi Dia Kasih Tone Store Disitu Bagus Ini Rasanya Kita Main Lawan Deck Future Tapi Yang Iron Hens Hyper Carry Bukan Versinya Kita Pake Banyak Pokemon Atau Nggak Ya Karena Setup Yang Guajarkan Kayak Gini Juga Di Awal Gitu Tapi Nggak Tau Lihat Aja Nanti Oke Dan Aku Nggak Tau Kenapa Dia Langsung Majin Meriden Dia Nggak Mau Ransinya Kehit Masuk Akal Nice Dikasih Meriden Ini Pake Aja Tomb Store Ngambil Apa Ambil XP Share Mungkin Ya Karena Kita Udah Dikasih Lutur Disini Tempelin Kesini Buat Mundur Ini Dibuang Aja Energinya Buang Down Karena Kita Nggak Main Iron Lips Disini Ini Buat Boosting Energy 12 Ya Ransinya Nggak Perlu Air Enhance Karena Yang Kita Lawan Itu Iron Hens Disini Kita Nggak Perlu Melawan Iron Hens Pake Iron Hens Karena Kita Udah Punya Iron Boulder Kita Fokus Buat Setup Iron Bouldernya Aja Ini XP Share Kukasih Disini 80 Tempelin Ke Iron Boulder Ini Dan 2 Energy Fighting Langsung Aja Supaya Jaga Jaga Kalau Kita Butuh Attack Keduanya Attack Keduanya Nggak Kurekomendasikan Sebenernya Power Storm Ini Karena Dia Langsung Buang 2 Energi Setelah Kamu Nyerang Gitu Tapi Karena Kita Lohnya Iron Jadi Mungkin Kita Butuk Atau Mungkin Kita Cuma Bisa Pake R Perlusa X Karena Kalau Matematika Kok Gak Salah Kita Tambahan 40 Damage Dari Iron Crown 12 40 Tambah 20 Sama Future Booster Berarti 60 60 Tambah 60 120 Jadi 120 Dikali 2 Karena Witness 240 Kita Sudah Cukup Tanpa Pake Power Storm Harusnya Pick Acceleration Oke Berarti Kita Serang Lagi Si Mirai Dini Kita Pake Mirai Dini Sampai Selesainya Gitu Aja Oke Dikasih Energi Oke Townstar Gak Ada Salahnya Pake Townstar Terus Ambil Aja Dulu Kita Gak Butuh TM Ya Karena Kita Lompakan Basic Gitu Gak Bisa Dibundurin Ini Tempel Di Wait Tempelin Energi Nggak Ya Tempelin Disini Satu Dua Oke Kukasih Dua-duanya Kesini Aja Kenapa Karena Ya Seperti yang Bila Mungkin Di turn Tersebutnya Kita Butuh Power Storm Kenapa Karena Sebentar Mungkin Dia Bakal Ngasih Rn Crowns Dan Kalau Aku Pakai Repositor X Langsung Wadi Ko Kalau Pakai Power Storm Pasti Langsung Wadi Ko Karena Ada Boosting Dari Energi Rn Crowns Ini Kita Tidak Dapat Trainer Trainer Supporter Itu Agak Menyebalkan Tapi Nggak Apa-apa Ya Next Kita Bakal Pakai Ini Repositor X Lalu Kita Lihat Keadaan Ini Pasti Mati Miradon Pasti Nggak Mungkin Nggak Dan Oke Di Counter Catcher Rn Oh Oke Waduh Oke Dia Pinter Ya Hempres 120 Oke 2 Nah Tapi Habisnya Dia Out of Option Pasti Karena Dia Nggak Pake Heavy Button Dan Dari Mana Energi Pokemon Carhan Nggak Punya Energi Sama Sekali Loh Oke Dapet Airphone Good Pake Pasti Mementara Aku Ambil Dulu Heavy Button Aja Airphone Bakal Aku Pake Airphone Aku Pake Buat Apa Ambil Technorader Pastinya Sama Future Booster Capsule Technorader Buat Ngebuang TM Karena Kita Nggak Pake TM Pasti Nih Ini Mungkin Aku Butuh Iron Boulder Lagi Iron Bandol Sorry Buat Ngetuker Pokemon Siapa Tau Butuh Yaudah Gini Aja Ini Mungkin Tempelin Kesini Kemirai Dan Kita Revoluzor X Mati Dan Kemungkinan Dia Langsung Menyerah Habis Kenapa Karena Aku Nggak Lihat Dia Bisa Nempelin Energi Untuk Nyerang Dine Stern Oke Sementara Aku Langsung Bisa K.O Oh Nggak Sih Ada Resistance Berarti Pakai Revoluz X Aj Oke Kita Butuh PG Disini Atau Kita Fokus Buat Pakai Merah Don Lagi Karena Aku Nggak Mau Iron Bandol Ini Mati Atau Atau Nggak Lihat Lihat Aja Nanti Oke Oke Iron Crown Happy Button Oke Masuk Akel Feature Booster Oke Berarti Dia serang Pakai Meridon Disini Berarti Dia serang Aku Dengan Dimage Berapa Ini Berarti 80 80 Dengan Anggapan Iron Heads Nggak Bisa Iron Heads Nyeram Pake Ami Very Much Ketambah 20 160 100 Oh Tetap Mati Jadi 1 2 Oke Oke Iya Rasanya Paling Bagus Buat Pake Merah Aidan Lagi Aku Mundurin Aja Sekaligus Buat Ngeboosting Energy Booster Energi Kemana Ya Jelas Ke Iron Crown Yang Kemana Lagi Tempel Di Iron Crown Saja Yax Fisher Big Acceleration Ini Kita All In Aja Ini Jarang Jarang Kita Nggak Pake Iron Hens Sama Sekali Dimage Ini Jarang Oke Mati Dan Ya Di Next Turn Kita Nggak Cari Cara Supaya Kita Bisa Narik Iron Hens Dan Gameplay Selesai Gitu Oke Masuk Akal Dia Bakal Ngorban Iron Crown Jadi Oke Pokegear Semoga Jangan Dapet Boss Tapi Kalau Dia Dapet Boss Dia Juga Nyerang Gitu Karena Energinya Baru 2 Oke Oke Nggak Dapet Dari Pokegear Trainer Supporter Sama Sekali Iya Dia Pasti Pas Ini Aku What Ya Menang dong aku Lah Kocak Yaudah Menang Yaudah Game playnya Sudah Selesai Dan Kita lanjut Ke match Selanjutnya Kita langsung Ke gameplaynya Dan ini Setup yang Super Bagus Disini Sebenarnya Kurang Satu Kurang Energi Aja Dini Dikas Satu Energi Beres Sudah Semua Masalah Oke Langsung Setup Aja Oke Ini Toto Dial Apa Yang harus Kita Lakukan Disitu Asis Seperti Ini Switch Card Apakah Butuh Tidak Buang Kita Butuh Setup Kita Gini Aja Tempel Satu Dan Ini Aku Maju Kedua Karena Entah Kenapa Dia Milih Maju Kedua Aku Juga Tahu Kita Cuma Butuh Energi Aja Disini Kalau Musuh Yang Kalau Kita Dapat Energi Ya Udah Kita Menang Game Ini Oke Diono Bagus Sangat Bagus Jujur Aja Karena Pasti Dapat Energi Dari Hasil Iono Kita Oke V button Bisa Kita Tempel Langsung Ke This Iron Hands Dan Kita Langsung Cook The Game Total Delto Bakal Langsung Koko Ya Gak Mungkin Koko Karena Kita Udah Bisa Bahkan Tanpa Future Booster 40 Tambah 40 Lagi Dari Dua Iron Crown Jadi Udah Cukup Buat Koko Oke Strateginya Kayak Gini Dari Baton Disini 3 Iron Crown Semoga Putu Peak Acceleration 2 Atau Satu Aja Satu Aja Eh Atau Dua Ya Dua Aja Biar aman Aja Atau Atau Kita Dada Reboot Pot Disini Yip Alvin Ya Good Dept Alvin Ya Dia Bakal Pakai Palkianya Kalau Dia Nggak Naruh Palkian Cadangan Aku Langsung Majuin Itu Ini Iron Hens Kenapa Langsung Bisa Matiin Sama Alpress Betul Betul Dan Dia Di kondisi Nggak Bisa Ngeboosting Energi Kan Jadi Situasinya Paling Gampang Kayak Gitu Nih Mondorin Harvan Pakai Harvan Buat Ambil Duas Vacuum Karena Aku Sering Ketua Ferrari Gert Kenapa Pakai Ido Skip Nama X Bisher Aja X Bisa Bisa Kita Tempel Disini Pas Vacuum Simpan Kita Serang Langsung Ampress Nah Dengan Gini Peraligat Nggak Bisa Nyerang Kecuali Dia Punya Revolsa Energi Itu Masalah Lain Oke Next Kita Tinggal Pakai Professor Research Terpaksa 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 Buang Ribut Tapi Nggak Bapalah Buat Bisa Nyerang Pakai Ami Very Much Mau Apalagi Terus Aku Bisa Ambil Dua Press Dari Menufi Nya Atau Pokemon Apapun Yang Dia Kasih Gitu Ya Kecuali Dia Gila Dia Naruh Palkia Langsung Menang Aku Tiga Press Tidak Tidak Lihat Aja Karena Dari Profesor Wisa Takut Dapas Dapet Energi Tidak Mungkin Dapet Ini Baga Jadi Game Kedua Yang Cepet Ini Oke Counter Catcher Gak Apat Future Booster Good Itulah Gunanya Nyimpen tool Jangan Jangan Selalu Kalau Semua tool Yang ada Dian Langsung Tempel Tunggu Ada Waktunya Kita Menunggu Mundur Ini Pasti Abis Dia Retreat Update Consid Ini Nyerah Ini Prospek Yuma Gak Penting Kita Full In Aje Loh Ya Empat Iron Crouch Menang Ini Jau Apakah Ini Akan Jadi Blunder Tidak Tahu Buang Buang Ya Sorry Search Terpaksa Ya Oke Baris Buang Ribut Pot Memang Harus Tempel Kesini Ya Kita Amu Very Much Terus Ya Next Turn Kita Tinggal Misalnya Misalnya Aranya Sini Mati Tinggal Kasih Kemera Idun Gitu Heavy Button Masalah Selesai Juga Karena Kita Bisa Pake Sparkling Strike Dan Swaket Ya Ketambah Berapa Demaj Jadi 160 Tambah 80 Tambah 20 Uh 260 Gila Satu lagi Bisa Kau Pokemon Feaster Itu Oke Ke Diono Gak Apa Menang Dikasih Bos Ya Udah Menang Ini Berarti Tentu Yes 160 Raster Portal Ya Berarti Parking Aku Mati Gak Apa Kita Tinggal Boss Apapun Gitu Pasti Mati Juga Bisa Mirai Dino Opus Feraligat Nya Jelah 240 Mas Ko Tempelin Semua Kesini Ya Itulah Enak Evie Button Enak 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 Sini 260 Coba Boleh Nambah Satu Arang Konsep Menang Ini Adi Ninja Dan Bahkan Pakai Pick Acceleration Pun Kita Bisa Menang Sparking Strike Gambling Kayak Gitu Cukup Mudah Kalau Kalian Sudah Ngerti Konsep Bermain Cukup Mudah Dan Terima Kasih Terima 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 Terima